Hei, pernah dong pastinya lagi solo rank pas lagi draft pick Terus karena gak yakin temen satu tim kita picknya bakalan nyesuaiin apa yang kurang Jadi kita tuh minta request biar mereka naik dulu lah Jadi kita ngalah kan Tapi pas disuruh request malah dicuekin Yaudah dong kita pilih aja hero yang kira-kira mau kita pake Apake gitu misalnya fighter Habis kita pick musuhnya pick dan akhirnya sisa ke player terakhir nih Nah kebetulan dalam tim kita gak ada yang milih tank Jadi si kampret terakhir ini nih yang ke bagian sisa tank Terus doi gak mau tuh cuy Jadi ngetroll deh kalah Atau udah milih tank duluan Eh ada lagi orang yang ngambil tank Tentunya ada juga kan match yang kayak begitu Bete dong pasti Kalo mau main tank ya minimal ngomong atau request gitu Kan jadi enak dong Ini disuruh request gak mau Kita ambil posisi yang menurut kita udah paling gak enak pun Masih ditabrak juga sama hero yang idealnya ngisi posisi yang kita ambil Dan ini tentunya bakalan bikin kemungkinan kemenangan jadi kecil Atau bahkan kalo gue bilang malah jadi garansi kalah Tentunya pasti pada setuju dong Hmm cape deh solo rank Tapi ya gimana lagi Namanya juga solo So daripada kita ngedumel Gimana kalo kita hindarin hal-hal kayak gini Dan nguasain hero-hero yang bisa ngisi beberapa posisi So kalo misalkan ada yang ngambil posisi kita Yaudah kita geser aja ke posisi lain Dan ini tuh tentunya bakalan efektif banget Buat kalian terutama kalian-kalian yang mainnya solo So hari ini gue bakalan kasih ke kalian 7 hero multi-position yang efektif banget Untuk kalian pelajari dan kalian bawa ke dalam line of dawn Terutama buat di season ini ya So langsung aja kita mulai Let's go Hero kita yang pertama Akai Siapa sih yang gak kenal sama hero yang satu ini Hero yang menurut gue lagi jadi hero paling-paling-paling terkenal Di line of dawn untuk season kali ini Ya gimana gak kan Sejak perubahan terakhirnya itu tuh Akai jadi hero yang enak banget buat dipake guys Buat urusan rotasi tentunya bagus banget guys Karena dia ini punya skill dash Yang bakalan ngebantu mobilitas Akai untuk kemana-mana Jadi buat urusan roaming mah Gas aja lah gak ada masalah sama sekali Terus uniknya lagi Makhluk gemoy berbulu yang satu ini tuh Juga punya damage yang gede banget Karena dia ini unik Semakin tebal HP-nya Akai Kemampuan pasif Akai itu bakalan ngasih damage yang makin gede Untuk hero yang satu ini Jadi udah mah rotasinya bagus Damagenya juga oke So yang ngisi posisi roamer gas Ngisi posisi jungler juga oke Mau disuruh jadi XP laner Juga tancep aja terus Gak ada posisi yang gak bisa diisi sama hero yang satu ini Kecuali buat jadi mid laner ya Karena dia ini bukan match kan Tapi kalaupun terpaksa disuruh ngisi gold lan Juga masih bagus aja guys Karena kemampuan inisiasi dari Akai ini tuh Bikin beberapa hero tipis Bakalan takut banget Soalnya sekali ditabrak Terus di ulti dan digencet-gencet ke tembok Musuh-musuh tipis dijamin langsung jadi penonton Ditambah lagi Berdasarkan update patch terakhir Kelemahan Akai itu dihapus Yang bikin kemampuan ulti muter-muternya ini tuh Gak bisa di counter sama skill apapun Kecuali efek suppress sama efek mob aja Sisanya tuh gak mempan sama sekali guys Tetep muter sampai Akai puas Cuman ya menurut gua Kelemahan dari hero yang satu ini tuh Mananya agak boros ya Jadi kalian harus pintar-pintar Buat ngitung jumlah mana kalian Sebelum kalian itu masuk ke dalam pertarungan Selebihnya ya Akai ini masih bagus banget Untuk kalian pelajarin Dan boleh banget kalian bawa ke dalam Land of Dawn Hero yang kedua Hilda Ya hero yang satu ini juga Kurang lebih lah sama Akai Masih jadi hero yang super populer Untuk season kali ini Gimana enggak kan Damage dari early gamenya itu Udah bagus banget guys Bahkan di beberapa kondisi Di level 1 atau di level 2 aja Hilda ini tuh udah bisa banget Dapetin first blood Ya itu kalo ngisi posisi XP laner Soalnya ya emang quadratnya itu tuh Untuk ngisi posisi ini guys Cuman di beberapa kondisi Ada beberapa player Hilda Yang lebih suka mainin Hilda ini tuh Jadi roamer Dan hasilnya efektif banget loh Karena kemampuan rotasi dari Hilda Yang cepet banget Dari skill satunya yang ngasih peningkatan Movement Speed Hilda ini bisa ada dimana aja Di waktu kapan aja Dan ditambah dengan damage Yang gede banget tadi Walaupun dia dijadiin tank Tetep aja jadi hero Yang super duper nyebelin Apalagi kalo playernya itu Tipe player yang pintar banget Rotasi Ngisi posisi romer Terus invasi jungle lawan Kesana sini Dijamin bakalan bikin jungler lawan Terutama kalo jungler lawan itu Pake hero-hero assassin Bakalan jadi susah banget Buat bergerak guys Soalnya ya itu tadi Damagenya gede banget cuy Terus kalo memang terpaksa Jadikan Hilda ini Untuk ngisi posisi jungler Juga gak jelek-jelek banget Sebenernya Ya karena kalian udah tau lah ya Rotasi cepet Damage gede Punya kemampuan burst Damage dari ultinya juga Tentunya udah mirip-mirip assassin Cuman bedanya gak Swing-swing-swing-swing Tapi lari-lari aja guys So ya kalo kalian megang Hilda Posisi apapun yang disisain Board kalian Tentunya kalian bakalan Siap ngegas Hero yang ketiga Bugs ya Hero yang satu ini tuh Masih jadi hero yang Gua suka banget ya guys Soalnya ya buat urusan rotasi Hero yang satu ini tuh Ya gak ada matinya guys Kemampuan jadi roda Dari skill satunya tuh Bikin Bugs ini tuh Bisa kemana-mana lebih cepet Bahkan bisa lebih cepet Dari assassin Kalo kalian ini nyetirnya jago Jadi ya buat ngisi posisi roamer Tentunya ya gak usah Draguin lagi dong Ditambah lagi Kemampuan skill 2-nya Yang bisa ngasih damage Terus-terusan Kalo kena monster jungle Atau hero musuh Ya harus dicatat nih Kalo kena monster jungle Bakalan ngasih damage Yang gak bisa dibilang kecil Walaupun dia ini Masih di level 1 Atau masih di level 2 Bahkan beberapa player Bugsia Yang lumayan berani Mereka itu berani banget Di level 1 Langsung invasi jungle musuh Dan ngambilin buff musuh Yang lagi gak disentuh Sama lawannya Dan ini tuh Berhasil aja guys Efektif aja Karena memang cepet banget Apalagi kalo Dijariin jungler Terus kalo memang terpaksa Ngisi posisi explainer Juga gak jadi masalah Ya hero yang satu ini tuh Emang beneran Lagi enak banget Jadi walaupun di patch terakhir ini tuh Dikasih sedikit pengurangan Performa untuk late gamenya Tapi kalo di early game aja Udah bantai-bantai Kenapa harus nunggu late game ya kan Cuman kelemahan dari Bugsia yang satu ini tuh Kalo skill satunya udah dipake Kadang-kadang gak bisa berhenti gitu guys Kalian harus nabrakin Bugsia ini Ke objek lain Atau kalo gak Ya kalian bakalan jalan terus Nyelondong aja Jadi kalo mau ngumpet-ngumpet itu Mesti jalan kaki Gak bisa selalu manfaatin Skill roda-rodanya ini guys Hero yang keempat Grok Hmm lagi-lagi masih tanker ya Ya cuman gimana dong Emang lagi bagus aja Grok ini juga masih sama Sama hero-hero yang tadi Dia ini punya kemampuan rotasi yang bagus Jadi buat dijadiin roamer Atau assassin Juga masih oke Karena setiap Grok ini Nempel-nempel tembok Movement speednya bakal naik Terus defense-nya juga bakalan Jadi lebih tebel So ya buat jadi roamer Gak ada masalah sama sekali Urusan damage Sekali keayun sama skill satunya Kalian dijamin bakalan Langsung pusing guys Karena ya damage-nya gak main-main kan Terus kalo urusan ngeburst Ya ultinya kalian tau lah ya Damagenya gede Ada efek airbond Ada efek stunnya juga Dan durasi stunnya tuh lama banget Jadi ya hero yang satu ini tuh Paket lengkap banget Buat posisi yang paling bagus sih Sebenernya sekarang jadi XP laner ya Karena walaupun dia ini tank Tapi damage-nya lebih gede Daripada tanker-tanker biasanya Cuman kalo kondisinya Kayak yang kita cerita di awal tadi Dan posisi XP laner Udah diisi sama orang lain Ya isi aja posisi lain guys Gas aja Jadikan roamer Oke Bawa aja item defense yang banyak Terus tambahin sama item damage satu Dijamin Gak ada yang berani deket-deket Kalo gak ada yang bisa jadi jungler Yaudah Gas aja yang isi jungler Bawa retri Bawa item damage yang banyak Dijamin hero yang satu ini Tetep jadi hero yang ngeselin banget guys Oke sebelum kita lanjut ke hero yang selanjutnya Jangan lupa Buatnya mau top up diamond murah terpercaya Bisa langsung gas ke CS Demon Store Siapa tau hero nya belum ada skin atau apa Oke kita lanjut ke hero yang kelima Benedetta Iya hero yang kelima kita itu Udah bukan tanker lagi ya Tapi role nya assassin Cuman Benedetta ini unik guys Tentunya kalian inget dong Sempet ada meta dimana Benedetta ini Dijadin Benedetta tank Iya dan meta ini tuh sempet ramai banget So ya dijadiin tanker Berarti bisa dong Memang HP nya gak bakalan setebel tanker pada umumnya ya Soalnya ya emang bukan tanker Cuman kalo memang di kondisi yang terpaksa tadi Benedetta ini juga masih oke banget loh Kalian bawain item defense yang banyak Terus manfaatin kemampuan mobilitas kalian Buat keliling sana sini Dan nyidukin lawan-lawan yang ada di sisi lain Ya bahkan dengan Benedetta dijadikan tank Kalian jadi punya keunggulan Bisa rotasi sana sini Tanpa harus mikirin yang namanya level Sama yang namanya resource Soalnya ya gak bisa dipungkirin Kalo kita main dan gak perlu mikirin soal gold sama XP Tentunya bakalan lebih leluasa kan Cuma ya itu Damagenya jadi gak terlalu berasa Tapi ya masih boleh lah Terus kalo mengisi posisi XP laner Ya tentunya oke banget guys Ini udah posisi yang paling enak buat main Benedetta Skill pasif yang bikin dia bisa ngedash-ngedash Tanpa henti ini tuh Bikin dia ini jadi hero yang bagus banget Buat nge-cut lane Ya Benedetta ini tuh spesialis nge-cut lane Jadi dia bersihin lane dulu di side lane Dan habis itu bisa langsung keliling sana sini Ciduk-ciduk balik lagi Otomatis posisi tim itu bakalan lebih unggul Karena kita jadi menang jumlah Menang damage Dan kalo udah berhasil nge-kill Tentunya kita bakalan menang level dong Terus kalo gak ada yang bisa main jungler Ya namanya assassin Tentunya bakalan bagus banget ngisi jungler Jadi ya kenapa gak belajar Benedetta guys Oke kita lanjut Hero yang ke-6 Siapa yuk? Martis Untuk ukuran damage gak bisa dibilang kecil Karena ya fighter Gimanapun damage-nya oke guys Jadi buat ngisi posisi exp laner Tentunya udah jadi quadratnya banget Masih mirip sama Benedetta tadi Martis ini juga punya kemampuan rotasi yang bagus banget Cuman bedanya dia bukan ngandelin pasifnya Tapi ngandelin skill aktifnya Yang bisa bikin Martis ini loncat-loncat ke sana kemari guys Habis nge-cutting lane Kalian bisa keliling ke sana sini Buat ngasih bantuan ke temen satu tim kalian Gak ada yang bisa jadi tanker Aman aja Martis tank juga sempet meta kan Karena hero yang satu ini punya skill sisi yang bagus tadi Tentunya buat dijadiin roamer dan jagain temen satu tim pun Hero yang satu ini juga bisa diandelin Tinggal dikasih item defense Terus yaudah Keliling-keliling aja Dijamin musuh kalian bakalan ketar-ketir Kalau gak ada yang bisa main jungler Yaudah gas aja Martis jungler guys Rotasi bagus Damage gede Takut apa kan Bahkan kalau kita pake teori cocokisasi Skill ulti dari Martis ini tuh Mirip-mirip sama ultinya Karina guys Kalau kalian nge-kill Kalian bisa pake lagi ultinya Jadi ya kalau menang level Menang damage Hero yang satu ini tuh Waduh serem banget deh Dan hero terakhir yang punya kemampuan multi position Yang menurut gue paling efektif itu Ada Jawhead Hero yang satu ini tuh Akhir-akhir ini memang agak jarang keliatan ya Tapi sebenarnya Kalau kalian ngomong soal potensi Hero ini tuh masih punya potensi yang bagus banget di line of dawn Berurusan damage Asalkan kalian pinter jagain stack pasifnya Kalian itu bakalan punya damage output yang gede banget Cuman sayangnya kadang-kadang suka ada yang gak merhatiin Kalau stack pasif dari Jawhead itu tuh Harus ditemenin sama basic attack Soalnya yang damagenya dapet peningkatan dari pasif itu Ada di basic attacknya Terus kalau urusan sejahal-jahalin musuh sama skill CC Ya tentunya Jawhead ini Kayaknya hero yang paling bagus menurut gue ya Soalnya ya siapa lagi Hero yang bisa ngelempar musuh bahkan ngelempar temen Cuman Jawhead guys Jadi untuk kemampuan CC Hero yang satu ini tuh gak bisa dianggap remeh Ditambah lagi Waktu skill 2 nya nyala Kemampuan rotasi Jawhead ini jadi makin mantep guys Kecepatan larinya dapet peningkatan sampai 30% So ya kurang apalagi Bahkan buat urusan inisiasi pun Jawhead juga punya skill ulti yang bisa ngagetin musuh tiba-tiba Habis itu langsung lempar si target ke kerumunan temen satu tim Dan yaudah eksekusi aja Jadi kurang apalagi Ngisi XP laner oke Ngisi romer bisa Mau dijadiin hyper pun juga masih oke aja Gak percaya Cobain aja Hero yang satu ini tuh bener-bener paket komplit Bahkan ada juga yang bilang Kalau gak ada mid laner Jawhead pun bisa dijadiin mid laner Cuman gue sendiri belum pernah nyobain ya Jadi buat posisi ini Gue gak bisa troll banyak komentar Cuman ya untuk posisi yang lain Asalkan kalian ngerti sama mekaniknya Hero yang satu ini tuh bener-bener bagus guys So itu dia 7 hero yang menurut gue aman buat kalian kuasain Jadi kalau kalian pick hero-hero ini di first pick pun Kalian gak usah takut Bakalan ditroll sama temen satu tim Mau posisi apapun yang kurang Kalian tinggal belok aja ke posisi yang sesuai Yang penting item sama yang belum kalian disesuaiin Gimana hero yang gue sebutin ini Termasuk hero yang kalian pake gak Kalau memang iya Tentunya kalian pasti ngerti dong apa yang gue maksud Oh iya Selain 7 hero ini Menurut kalian hero apalagi nih Yang bisa dibilang punya kemampuan multi position Jangan lupa drop hero-hero kalian di kolom komentar Oke So karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya gue terus pamit Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye 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 bye